Sementara itu Wahyu Kenzo, founder robot trading ATG atau Auto Trade Gold di ringkus jajaran kepolisian di Reskrimum Polda Jatim dan Polresta Malang Jawa Timur. Pelaku menipu korpannya hingga 9 triliun rupiah. Wahyu Kenzo yang disebut-sebut sebagai krejirit Surabaya, memiliki robot trading Auto Trade Gold, ditangkap apara Polresta Malang bekerjasama dengan Polda Jawa Timur. Saat tiba di Polda Jawa Timur pada Kamis, tersangka penipuan investasi bodong ini tertunduk malu. Wahyu terbukti melakukan penipuan melalui robot trading ATG sebesar 9 triliun rupiah. Modusnya, tersangka menyajikan kepada para korban keuntungan hasil investasi berkali-kali lipat. Awalnya para korban berhasil mendapatkan keuntungan dengan penarikan tunai, tapi belakangan keuntungan itu tidak bisa lagi dicairkan. Tersangka yang diduga menipu korban hingga puluhan ribu orang ini kerap memamerkan kekayaannya di media sosial. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman dan penyelidikan untuk mengetahui pasti jumlah uang yang dikumpulkan dalam robot trading ATG yang dikelola oleh PT Panskay Berdikari tersebut. Dari Sudabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, AINews melaporkan.